Intro Setelah adanya invasi, Rusia tak hentinya melakukan serangan ke Ukraina yang kini dilakukan dengan cara peretasan. Para hacker Rusia pun tak henti meretas situs web Ukraina. Bahkan peretas Rusia terus menyerang sumber daya informasi Ukraina tanpa henti. Peretasan yang dilakukan oleh para hacker diketahui dari postingan Twitter, layanan komunikasi khusus dan perlindungan informasi negara Ukraina. Beran pengawas cyber Ukraina memberikan keterangannya. Situs yang berhasil diretas diantaranya adalah situs milik kepresidenan, Parlemen, Kabinet, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri. Situs yang menjadi target dikabarkan menjadi offline. Pihaknya pun disebut juga akan siap berperan di dunia maya. Kementerian luar negeri Rusia tidak memberikan komentar mengenai kuduhan tersebut. Rusia pun sebelumnya telah membantah menjadi dalang dibalik serangan dunia maya. Termasuk serangan yang mempengaruhi pemilihan Amerika Serikat. Namun pihaknya malah mengaku menjadi korban peretasan yang dilakukan oleh pihak Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!